Kesoratan lainnya, Saudara Baris Krim Mabes Polri resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian. Edi Mulyadi ditahan di Baris Krim Mabes Polri selama 20 hari ke depan. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam lebih. Edi ditahan di Baris Krim Mabes Polri selama 20 hari ke depan untuk kepentingan pemeriksaan. Hingga kini, Baris Krim Mabes Polri telah memeriksa 55 orang saksi dan ahli dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Kalimantan yang melibatkan Edi Mulyadi di akun Youtubenya. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Setelah diperiksa sebagai tersangka, yang berlangsung dari 1630 sampai 1830, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud, terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Didampingi kuasa hukumnya, pegiat media sosial Edi Mulyadi tiba di Baris Krim Polri pukul 10 pagi. Sebelum menjalani pemeriksaan, Edi Mulyadi sempat meminta maaf bila ada perkataan yang menyinggung masyarakat Kalimantan. Namun, Edi tetap menolak perpindahan Ibu Kota Negara. Minta maaf langsung ke Kalimantan, Pak. Kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Kenapa? Karena IKN banyak kajian itu ya, paling penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Yang sekarang sudah rusak, tambah rusak. Dan dengan kondisi...